Intro Rekaman video amatir ini memperlihatkan anggota Satpol menganiaya salah satu pengamen di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 3 Balikpapan. Aksi pemukulan ini berlangsung di saat arus kendaraan tengah padat. Sebelumnya petugas Satpol PP sedang melakukan giat rutin penertiban anjal dan gepeng di sejumlah titik rawan. Satpol PP Kota Balikpapan sendiri berdalih, aksi pemukulan tersebut bentuk balasan yang dilakukan anggota karena pengamen tersebut lebih dulu memukul salah satu anggota. Ditambah lagi, pengamen yang terjaring menolak dan mencoba kabur saat akan diangkut ke dalam mobil. Pengamen tersebut juga sempat melontarkan kata-kata kasar ke petugas serta memberontak hingga salah satu anggota Satpol PP terkena pukulan. Tersulut emosi, anggota Satpol PP membalas dengan memukul balik. Tetapi yang satu yang muda tadi, larilah ya mas Adik ya, dikejarlah sama teman-teman, jangan lari maksudnya, dia malah lari. Begitu ketangkap, dia dipegang dua orang atau tiga orang ini, dia mengelak, lak, kena lah teman kita tadi, kena mukanya. Nah, dok, lihat teman kita, gak mau satu-dua disikut gini ya. Plok, itulah yang terjadi. Diketahui pengamen yang mengalami pemukulan ini kerap menjadi sasaran penertiban petugas. Selanjutnya telah diserahkan ke Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, Ainyus, melaporkan.